Al-Fatihah Selamat para pecinta ilmu, di mana pun Anda berada Selamat berjumpa kembali di kajian Kitab Ta'lim Al-Muta'lim Untuk bagian yang kedua Dan kali ini kita akan mengupas tentang isi Kitab Ta'lim Al-Muta'lim Karena dalam kitab ini juga di bagian yang akan kita baca adalah Mengenai ringkasan apa isi keseluruhan dari Kitab Ta'lim Al-Muta'lim Allahumma'alimna mayanfa'una wa'anfa'na bima'alamtana wa'zidna ilmah Mudah-mudahan Allah SWT mengajari kita ilmu yang bermanfaat Dan memberi kemanfaatan dalam ilmu yang kita pelajari Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Ba'dama istahortullaha Ba'dama Jadi ba'da itu dorof Dorof zaman Manyama masdariyah Setelah itu diikuti oleh fi'il Dan ma dan fi'ilnya bisa dirubah menjadi masdar syarih Ba'dama istahortullaha Setelah aku beristiharah kepada Allah SWT Fihi di dalam menulis kitab ini Jadi Syekh Az-Zanunji menjelaskan Proses awal penulisan kitab Ta'lim Al-Muta'lim Adalah beliau beristiharah terlebih dahulu Untuk memohon petunjuk kepada Allah SWT Kata istahara Jadi istaf'ala Itu memang menunjukkan arti meminta Jadi tolabul khira Meminta pilihan Agar dipilihkan oleh Allah SWT Jadi sebagaimana kata istahraja Ini tolabul khuruj Meminta agar keluar Istahraja Misalnya Kita mencari Apa itu Seperti mencari Bitoqatul Iqamah Namanya istikhrat Bitoqatul Istikhamah Mencari KTP Jadi bukan tolab tapi istahraja Tradisi para ulama di dalam menulis ilmu Atau menulis kitab adalah Mereka bermujahadah Dan juga tirakat Atau istilah kita laku Karena para ulama menyadari Bahwa menulis kitab itu Adalah transfer ilmu Dan ilmu yang ditransfer adalah Ilmunya Allah SWT Oleh karena itu Kita membaca misalnya Dalam kitab Yang dikarang oleh Az-Zahabi Siar Alam Nubala Tentang para Tokoh-tokoh ulama Misalnya Beliau menceritakan bagaimana Imam Bukhari Di dalam menulis kitab hadis Beliau Imam Bukhari itu punya tradisi Mandi dan Solat dua rokaat Untuk menulis satu hadis Demikian juga Apa yang dilakukan oleh Imam yang lain Imam An-Nawawi Juga Oleh Termasuk oleh Imam Ad-Zahabi sendiri Di dalam Beliau menulis Kitab Kitab Oleh karena itu Hasilnya Kitab-kitab yang ditulis oleh Para ulama itu Mensejarah Kitabnya itu Abadi Ilmunya bisa diwariskan Sampai Generasi Yang sangat jauh Oleh karena itu Bagi kita Kalau ingin Menulis Suatu Kitab Suatu buku Maka Jangan lupa Niat Bahwa Kita dalam menulis itu Bukan untuk Mencari Kepentingan duniawi Tetapi adalah untuk Meneruskan Perjuangan Mengajarkan Atau Nasrul Ilmi Wasamaituhu Dan aku Menyebutnya Menamainya Dikata Samayusami Artinya Menamainya Ada kata Ismun Nama Samayusami Samayituhu Aku menamai Kitab itu Ta'limal Muta'alimi Tarikat Ta'alumi Nama kitabnya Ta'lim Al-Muta'alim Ya Pengajaran Bagi orang yang Belajar Tarikat Ta'alumi Cara Untuk Belajar Waj'al Tuhu Dan aku Jadikan Kitab ini Fusulan Beberapa Fasal Beberapa Bagian Fasal Itu di bawah Bab Dalam Dalam kitab Fasal Fasal Itu Disini disebut Meringkas Apa isi kitab Ta'lim Al-Muta'alim Yang pertama Faslun Fi Mahiyatil Ilmi Wal Fiqhi Yang pertama Tentang Mahiyah Mahiyah Itu artinya Esensi Tentang Hakikat Daripada Ilmu Dan Fiqih Ada yang Mengertikan Sama Al-Ilmu Wal-Fiqh Tapi ada yang Membedakan Al-Ilmu Itu Ammu Min Al-Fiqh Ilmu Itu Lebih Um Dari Fiqh Sedangkan Al-Fiqh Itu Adalah Ilmu Hasil Dari Pemahaman Atau Ada yang Mengatakan Al-Fiqh Itu Adalah Ilmu Ilmu Agama Yang Pertama Yang Akan Dikupas Dalam kitab Ta'lim Adalah Tentang Apa itu Ilmu Dan Ini Penting Jadi Mengatai Hakikat Ilmu Sebelum Kita Mempelajari Sebuah Ilmu Itu Sangat Penting Teori Ini Teori Klasik Ini Dikembangkan Dalam Teori Modern Dalam Quantum Learning Anda Yang Sudah Pernah Membaca Tentang Quantum Learning Ada Istilah AMBA AMBAK Singkatan Dari Apa Manfaatnya Bagiku Ini Sebuah Teori Untuk Menimbulkan Untuk Menghadirkan Motivasi Kuat Dalam Menuntut Ilmu Sebelum Seorang Menuntut Ilmu Maka Harus Tahu Apa Manfaat Ilmu Yang Kita Pelajari Sehingga Ketika Tahu Manfaat Ilmu Yang Kita Pelajari Maka Lahirlah Motivasi Yang Kuat Maka Mengatai Hakikat Ilmu Itu Penting Banyak Pelajar Tulabul Ilmi Ketika Disodurkan Sebuah Ilmu Itu Tidak Tertarik Contoh Dalam Ilmu Agama Banyak Ilmu Usulul Fiqh Ilmu Usulul Hadis Ilmu Kalam Dan Lain Sebagainya Ilmu 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 Itu Banyak Para Pelajar Para Penuntut Ilmu Pemula Itu Sebelum Memahami Apa Hakikat Ilmu Ilmu Itu Maka Tidak Tertarik Untuk Mempelajari Setelah Tahu Tentang Ilmu Itu Dan Pentingnya Ilmu Itu Baru Mulai Sadar Bahwa Betapa Pentingnya Kita Mempelajari Ilmu Ilmu Seperti Usul Fiqh Seperti Usul Hadis Dan Semisalnya Ini Yang pertama Yang dikupas Di dalam Kitab Ta'lim Al-Muta'allimi Tentang Apa Itu Esensi Dan Hakikat Ilmu Juga Wafat Lihi Tentang Keutamaan Ilmu Wafaslun Berikutnya Faslun Finniyati Fi Halit Ta'allumi Yang kedua Adalah Tentang Niat Fi Halit Ta'allumi Dalam Belajar Segala Sesuatu Itu Membutuhkan Niat Dan Niat Itu Sangat Penting Bagi Amal Kita Termasuk Kita Dalam Menuntut Menuntut Ilmu Banyak Orang Yang Karena Salah Dalam Berniat Atau Bahkan Tidak Punya Niat Dalam Menuntut Ilmu Maka Hasilnya Jauh Dari Apa Yang Semestinya Niat Itu Lebih Penting Daripada Kurikulum Lebih Penting Daripada Guru Lebih Penting Daripada Sarana Dan Lain Sebagainya Sehebat Apapun Kurikulumnya Sehebat Apapun Gurunya Sehebat Apapun Sarana Yang Ada Kalau Seorang Pecinta Penuntut Ilmu Tidak Punya Niat Maka Tidak Tidak Akan Terjadi Proses Belajar Yang Maksimal Dan Optimal Ini Sudah Bisa Kita Lihat Bagaimana Dalam Kasarian Para Penuntut Ilmu Banyak Yang Malas Malasan Banyak Yang Mengalami Masalah Kendala Tidak Punya Motivasi Yang Kuat Tidak Punya Ketaban Ternyata Karena Persoalan Niat Kalau Kita Sebagai Guru Sering Mentretmen Siswa Yang Mengalami Masalah Dalam Belajar Itu Biasanya Pertama Niat Mungkin Salah Masuk Mungkin Karena Dipaksa Oleh Orang Tua Ini Persoalan Dalam Menuntut Ilmu Maka Dengan Menggaji Kitab Ini Memiliki Bekal Bagi Kita Untuk Mencari Ilmu Dengan Benar Kemudian Yang Selanjutnya Faslon Fi Ikhtiaril Ilmi Wal Ustadi Wasyariki Yang Ketiga Yang Dibahas Adalah Tentang Bagaimana Ikhtiaril Ilmi Memilih Ilmu Wal Ustadi Memilih Guru Wasyariki Dan Memilih Teman Wasabati Dan Bagaimana Memiliki Keteguhan Di Dalam Menuntut Ilmu Di Dalam Seseorang Menuntut Ilmu Maka Sangat Penting Untuk Menentukan Ilmu Apa Yang Akan Dipelajari Tentu Ada Banyak Hal Yang Perlu Dipertimbangkan Yang Pertama Minat Apakah Ilmu Itu Merupakan Minat Kita Yang Yang Kedua Adalah Manfaat Apakah Ilmu Itu Bermanfaat Atau Tidak Sebab Kalau Hanya Karena Minat Tapi Ilmunya Tidak Manfaat Maka Kita Telah Menyianyikan Hidup Kita Untuk Sesuatu Hal Yang Tidak Manfaat Tapi Tapi Kalau Hanya Dari Sisi Kemanfaatan Tapi Kita Tidak Memiliki Minat Yang Kuat Maka Juga Akan Mempengaruhi Kualitas Kita Di Dalam Belajar Maka Keduanya Dikompromikan Dipertemukan Tentu Ada Ilmu Yang Harus Mau Tidak Mau Harus Kita Pelajari Nanti Akan Dibahas Di Mahiyatul Ilmu Apa Itu Ilmu Yang Harus Dipelajari Kitab Ini Juga Akan Mengupas Tentang Bagaimana Memuliakan Ta'zim Ilmi Memuliakan Ilmu Wa Ahli Dan Juga Memuliakan Ahlul Ilmi Jadi Kita Dalam Mempelajari Ilmu Dalam Memperlaukan Ilmu Itu Harus Memperlaukan Dengan Sebaik Baiknya Tentu Bagaimana Kita Memuliakan Ilmu Dapat Kita Lihat Indikasinya Ketika Kita Belajar Bagi Orang Yang Menghormati Ilmu Ketika Belajar Tidak Akan Berani Sambil Bermain Di Kalangan Ulama Aib Kalau Ada Guru Mengajar Kemudian Muridnya Santinya Itu Bermain Main Sendiri Apalagi Kalau Tidur Jadi Para Penuntut Ilmu Yang Faham Bagaimana Memuliakan Ilmu Maka Dia Akan Berusaha Untuk Tidak Tidur Ketika Menuntut Ilmu Karena Itu Bagian Daripada Memuliakan Ilmu Termasuk Para Ulama Mengajarkan Bagaimana Kita Menempatkan Kitab Jadi Membawa Kitab Membawa Kitab Tidak Sama Ketika Kita Membawa Kertas Biasa Membawa Buku Buku Itu Harus Dihormati Saya Sering Mengritik Para Penuntut Ilmu Para Santri Yang Kadang Menaruh Kitab Menaruh Buku Di Sembarang Kadang Kadang Ditinggal Ditinggal Di tempat Di kelas Misalnya Kemudian Terberserahkan Itu Luar biasa Menyakitkan Bagi orang-orang Yang faham Tentang Bagaimana Seharusnya Ilmu itu Dimuliakan Apalagi Ahlul Ilmi Orang Yang Memiliki Ilmu Orang Yang Mengajarkan Kepada Kita Ilmu Imam Ali Karamallahu Wajah Ini Ucapannya Sangat Dikenal Ana Abduman Allamani Harfan Wahidan Saya Adalah Hamba Orang Yang Mengajar Satu Huruf Satu Huruf Saja Insya Ba'ahu Kalau Ini Ibaratnya Ibaratnya Seandainya Guru itu Mau menjual Imam Ali Selaku Muridnya Maka Bisa Dia Lakukan Wa Insya Istarka Atau Mau dijadikan Budha Bisa Jadi Itu Ibarat Bagaimana Pentingnya Kita Memuliakan Ahlul Ahlul Ilmi Terutama Para Asatid Kita Kemudian Walhimmati Juga Terkait Dengan Memuliakan Ilmu Dan Guru Adalah Alhimmat Bagaimana Kita Di dalam Belajar Memiliki Cita-cita Yang Tinggi Semangat Yang Tinggi Karena Itu Bagia Daripada Memuliakan Ilmu Faslon Faslon Fibidayatis Sabaki Dan Yang Keempat Yang Akan Diterangkan Dalam Kitab Ini Tentang Bagaimana Memulai Belajar Urut-urutannya Sabak Itu Belajar Wakan Dari Ukurannya Apakah Orang Itu Belajar Langsung Semua Ilmu Tentu Ada Ukuran Ukurannya Jadi Kadarnya Jadi Mulai Dari Kalau Dalam Teori Belajar Mulai Dari Ilmu Yang Dasar Ilmu Yang Menengah Sampai Ilmu Yang Tingkat Tinggi Dari Yang Mudah Yang Sedang Sampai Yang Sulit Itu Ada Urut-urutannya Water Tibih Juga Urut-urutan Dari Segi Keutama Mana Dulu Yang Harus Dipelajari Itu Juga Dikupas Di Dalam Kitab Ta'lim Al-Muta'lim Faslon Fit Tawakkuli Yang Kelima Dalam Kitab Ini Akan Membahas Tentang Seorang Penuntut Ilmu Itu Harus Bertawakal Kepada Allah Jadi Ketika Kita Menuntut Ilmu Kita Punya Cita-cita Yang Tinggi Itu Harus Kemudian Ketika Kita Menuntut Ilmu Kita Kadang Jauh Dari keluarga Dari orang tua Atau bahkan Ada sebagian dari kita Dalam menuntut ilmu Itu dalam Keterbatasan 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 Finansial Keterbatasan Biaya Oleh karena itu Hal yang sangat penting Adalah bagaimana Bertawakal Bertawakal Dalam segala Urusan Baik itu Proses Jadi ketika Kita sudah Niat menuntut ilmu Kemudian kita Jauh dari orang tua Jauh dari rumah Udah bertawakal Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hal Proses Termasuk Bertawakal Dalam hal hasil Seorang penuntut ilmu Tidak dipusingkan Dengan hasilnya Tapi Mementingkan Bagaimana prosesnya Soal hasilnya Itu Kita itu menjadi Bintang kelas Menjadi The best Itu bukan urusan Itu penilaian Itu diserahkan Kepada orang yang menilai Tapi prosesnya Yang Sangat penting Kemudian termasuk Penuh Ketawakalan Tingkat tinggi Mengenai Masa depan Bagi penuntut ilmu Apalagi Menuntut ilmu agama Banyak orang yang Galau Ketika menuntut ilmu agama Karena tidak memiliki Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal Intan surullah Yansurkun Kalau kalian menolong Allah Allah akan menolong kalian Apa itu menolong Allah Menolong Allah Dengan Menolong Mempelajari Agama Allah Dan mendakwakan Agama Allah Sehingga para Tulabul ilmi Khususnya di Ilmu-ilmu Keagamaan Jangan khawatir La tahafu Wa la tahzaru Jangan takut Jangan khawatir Kalau kita Memiliki Keyakinan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Faslon Fi Wakti Tahsili Kemudian yang selanjutnya Dalam kitab ini Yang ke Enam Yang salah ini Akan dibahas Juga tentang Kapan Saat-saat Yang Produktif Secara Waktu Tahsil Itu Waktu Memperoleh Tapi Ini Maknanya Yang dimaksud Kapan Waktu Yang Produktif Orang Menuntut Ilmu Karena Manusia itu Memiliki Proses Dalam Kedubannya Manusia itu Dalam Kedubannya Akan Mengalami Masa-masa Yang Tidak Lagi Produktif Tentu Dalam Kajian Ilmuwan Para ulama Masa-masa Produktif Adalah Masa-masa Dimana Manusia Masih Dalam Masa Yang Fresh Masa Muda Maka Islam Mengajarkan Agar Masa Muda Masa Muda Sebelum Masa Tuhamu Jadi Manusia Ketika Masa Muda Itu Sangat Produktif Yang Mulai Dari Lahir Itu Dasar Peletakan Dasar Orang Untuk Ilmu Lahir Kemudian Usia-usia Anda Ini Yang Di SMA Di Alia Ini Masa-masa Penting Karena Kebanyakan Orang Yang Ketika Masa Alia Masa-masa SMA Kurang Bersungguh-sungguh Nanti Di Pengurian Negeri Berjuang Lebih Berat Karena Karena Jangan Jangan Menyianyakan Masa Produktif Dalam Menuntut Ilmu Masa-masa Anda Ini Untuk Menghafal Cepat Kalau Kita Yang Sudah 40 Tahun Ke Atas Sudah Berubah Kita Tinggal Memantapkan Pemahaman Tapi Suruh Menghafal Seperti Kita Masih Muda Itu Sudah Berat Itulah Pentingnya Untuk Memahami Masa Muda Faslon Fisafakati Berikutnya Akan Dibahas Tentang Bagaimana Dalam Menuntut Ilmu Harus Punya Rasa Syafakah Syafakah Itu Rasa Kasih Sayang Dan Saling Menasihati Kita Dalam Menuntut Ilmu Harus Saling Kasih Sayang Dengan Teman Saling Nasihat Menasihati Jangan Membiarkan Teman Kita Itu Bodoh Kalau Ada Teman Kita Yang Tidak Tekun Jangan Di Abikan Jangan Dibiarkan Perlu Kita Saling Asah Asih Asah Dalam Menuntut Ilmu Dan Itu Akan Berdampak Pada Kesusahan Kita Semua Dalam Sebuah Lingkungan Kalau Ada Lingkungan Kita Yang Tidak Kondusif Itu Pasti Berpengaruh Kepada Kepada Kita Sendiri Faslon Fil Istifadati Kemudian Akan Dibahas Juga Fasal Bagian Atau Hal Tentang Al-Istifadah Istifadah Itu Bagaimana Supaya Kita Tambah Ilmunya Akan Dibahas Bagaimana Agar Kita Dalam Kedudukan Kita Tiap Hari Bertambah Ilmu Faslon Fil Warai Halat Ta'allumi Berikutnya Akan Dibahas Juga Tentang Pentingnya Wira'i Halat Ta'allumi Ketika Kita Belajar Wira'i Itu Sikap Menjauhi Hal-hal Yang Tidak Patut Yang Gak Patut Yang makruh Dijaga Apalagi Yang Haram Maka Para Penuntut Ilmu Menghindari Hal-hal Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Sering Mengingatkan Para Santri Makan Sambil Berjalan Itu Tidak Wira'i Santri Membawa Kitab Tidak Sopan Itu Tidak Wira'i Maka Penuntut Ilmu Harus Memiliki Kewira'ian Akhlak Di Etika Yang Baik Faslon Fima Yurisul Hifdha Juga Akan Dibahas Tentang Rahasia Apa Yang Bisa Mewaliskan Kuat Hafalan Wannisya Nah Sebaliknya Apa Yang Menyebabkan Mudah Lupa Dalam Menuntut Ilmu Faslon Fima Yajlibur Rizqa Nah Ini Karena Manusia Itu Mesti Mengharapkan Rizki Maka Akan Dibahas Juga Tentang Apa Yang Bisa Mendatangkan Rizki Dan Apa Yang Bisa Mencegah Datanya Rizki Kepada Kepada Kita Dan Apa Yang Bisa Menambah Rizki Kita Dan Apa Yang Bisa Menambah Umur Kita Panjang Yang Umur Kita Entah Itu Panjang Secara Hakiki Atau Panjang Dalam Keberkah Hanya Wama Yang Kusu Dan Sebaliknya Apa Yang Mengurangi Umur Kita Terutama Keberkah Hanya Wama Taufiki Dan Semua Itu Kata Syekh Azhar Ruzi Ditulis Dan Hanya Mengharap Wama Taufiki Dan Tidak Ada Pertolonganku Illa Billahi Kecuali Hanya Meminta Pertolongan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alayhi Kepada Allah Tawakal Aku Bertawakal Wa Ilaihi Unibu Dan Kepada Allah Aku Kembali Itulah Para Pecinta Ilmu Ringkasan Dari Isi Yang Akan Kita Pelajari Kedepannya Tentang Kitab Ta'lim Al-Muta'lim Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Kita Tetap Semangat Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Memperbaiki Semuanya Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mewujudkan Apa Yang Kita Cita-cirakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh